Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Aku Mahadara Ramang Semoga teman-teman pada sehat-sehat ya Jumpa lagi ya bersama dapur Umi Gaida Di video kali ini Umi Gaida mau share lagi Cara membuat roti Arab yang Sangat mudah dan gampang Dan rasanya juga enak Gurih sekali teman-teman Ini cocok banget buat sarapan pagi ya Ataupun makan malam Jadi di Arab itu terpopuler banget Yang namanya roti tamis ini ya Dan roti tamis ini macam-macam sekali Nah seperti yang akan saya share di resep kali ini Yaitu tamis isi keju cheddar Ini gurih banget teman-teman Wajib cobain ya Buat teman-teman yang ada di Arab Saudi maupun di Indonesia Oke tanpa berlama-lama Sok disimak video nanya hingga selesai Bahan-bahan untuk membuat Adonan tamisnya yaitu Ada air Airnya 200 ml ya teman-teman Ini ukuran gelas saya 340 ml Disini saya tidak punya timbangan ya Saya cuma pakai takaran dengan gelas saja Selanjutnya ada Hamira atau ragi 1 sendok teh Gula pasir 1 sendok makan Susu bubuk 1 sendok makan Kemudian diaduk-aduk hingga tercampur Selanjutnya ditambahkan terigunya Saya tambahkan terigunya 1 gelas setengah Masih gelas tadi ya Terigunya protein tinggi ya Atau sedang juga boleh Selanjutnya ada garam sedikit Secukupnya Kemudian ada Minyak sayur Kira-kira 2 atau 3 sendok Kemudian diaduk-aduk Hingga tercampur merata ya teman-teman Nah gampang banget pokoknya teman-teman Untuk roti tamis ma Dan untuk rasanya juga Tidak kalah dengan roti-roti yang lain ya teman-teman Ini enak banget dan gurih sekali Oke teman-teman langsung aja kita uleni ya Jika merasa adonan lengket Boleh tambahin terigu sedikit saja Biar tidak lengket di tangan kita Jadi disini akan saya uleni Selama 7 menitan ya teman-teman Hingga adonannya Benar-benar kalis dan lembut Dan licin ya teman-teman Nah seperti ini di gambar ini Jadi kita itu ada Apa ya harus sabar ya Capek sedikit Karena lengket kita itu canggel Sebenarnya ya 7 menit itu teman-teman Gak apa-apa Yang penting kita mendapatkan Hasil yang mulus Lembut dan halus Juga bagus ya Jangan lupa ditutup ya teman-teman Dengan apa aja Kantong atau plastik kurap Atau apa aja Dan biarkan selama 1 atau 2 jam Dan ini aku biarkan 2 jam ya teman-teman Jadi agak lama dikit Tidak apa-apa ya teman-teman Tidak akan rusak Ini udah mengembang banget Dan sekarang kita akan Bulat-bulatkan dulu ya Dan adonannya akan merasa lembek Lengket jadi tamburi tepung sedikit saja ya Biar tidak lengket di tangan kita Ini aku mau bagi 2 ya Yang satunya aku mau taruh Apa ya isian coklat ya buat anak-anak ya Tapi di part-part berikutnya ya Atau di video selanjutnya insyaallah Aku akan bikin dengan isian coklat Tapi di kali ini saya fokus dengan isian keju ya Oke ditutup dulu ya setelah dibulatkan itu Biar mudah nanti untuk menggilasnya Langsung saja setelah kita diamkan sebentar ya Setelah dibulatkan kan diamkan dulu sebentar Kemudian kita akan pipihkan ya Seperti ini dengan tangan saja Kemudian ditaruh isian ya Isiannya ada keju cedar Yang sangat gurih sekali ini Yang ini bukan yang tinggi garam ya Yang garamnya yang rendah ya teman-teman Biar enak gitu Kalau tinggi garam nanti jadi pahit gitu ya Cedarnya merek apa aja teman-teman Sesuai selera Enak banget ini Tamis di Apa diisi dengan keju cedar itu Lebih gurih sekali teman-teman Dan wangi banget Pokoknya wajib coba ya teman-teman Pasti teman-teman suka Nah ini udah aku isi Langsung aja digilas ya Seperti ini ya teman-teman Jadi kita gilas Apa ya Dibulatkan ya Kalau bahasa Sundama Dibulatkan gitu ya Dibulatkan seperti mau bikin pizza gitu ya Selanjutnya Dioles-oles dengan susu cair ya teman-teman Karena ini roti rasa keju ya Jadi kita oles-olesnya dengan susu cair Biasanya pakai air aja ya Gak apa-apa Nah setelah dioles-oles Ditusuk-tusuk dengan sendok garpu Atau dicocok-cocok ya Kalau bahasa Sundama Kemudian tambahkan habat soda Atau habat baraka Terus ada wijen Taburi wijen juga Biar tambah andul Kemudian kita pindahkan ke Tawa yang lain Atau penyodokan ya Ini penyodokannya Udah aku taburi tepung terigu Biar licin ya Dan ini si ovennya Sudah aku panasin juga Dan disini adalah yang besar Yang sudah panas Kemudian letakkan aja Begini Nah kayak gini Dan disini akan kita Panggang sebentar saja Dah apinya besar sekali tuh ya teman-teman Nah jadi cara nge-opernya itu Sebentar banget ya teman-teman Karena udah aku panasin dari tadi ya Sekarang kita tutup dulu ya Biarkan matang dulu yang bawahnya Sebentar saja Setelah beberapa detik ya Ini tidak nyampe waktu lama ya Sebentar mungkin setengah menit Ya gak nyampe satu menit Karena apinya besar Udah kecoklatan tuh bagian bawahnya Langsung aja pindahin ke api yang atas Dan ini api atasnya udah aku nyalain Besar juga ya Biar cepet ya Dan untuk aluminium yang di pinggirannya ini Aku sengaja ditambahin begini Biar kelihatan kecil ya Karena opennya besar Kalau aku pakai pinggirannya aluminium seperti ini Cepet matang Nah ini udah matang Tidak memakan waktu lama teman-teman Sebentar saja Ini udah matang ke coklatan Coklat semua Pinggirannya Atasnya Semuanya udah matang Coklat semua Oke jadi ini dia Tamis saw di isi keju cedar Ini begitu aku angkat tadi ya Udah wangi banget teman-teman Wangi sekali Wangi kejunya Dan wangi habas sodanya Dan juga wijen ya Ini taburan ini penting sekali ya Dan harus ya teman-teman Harus maksudnya harus pakai ya Karena ini kalau tidak ada wijen Sama habas sodama Jadi kurang lengkap gitu ya Tamis kejunya gitu Rasanya itu kurang lengkap gitu lah Menurut aku ya Tapi bagi teman-teman yang tidak ada Ini habas sod sama wijennya Juga gak apa-apa Wajib dicobain gak apa-apa ya Tapi kalau ada mah harus ya Harus pakai habas sod sama wijen Tapi kalau mau ditaburi habas sod sama wijen Harus diolesi dulu dengan Susu cair ya atau air Biar nempel Oke teman-teman Jadi inilah tamis saw di Isi keju cedar Yang gurih sekali ini Endul banget buat serapan pagi Tuh teksturnya lembut ya Ini tanpa mixer Walaupun tanpa mixer ya Ini teksturnya lembut Sekali empuk banget teman-teman Dan ini masih hangat-hangat Jadi cara makannya harus lagi hangat ya Jangan sampai udah dingin gitu ya Rasanya beda Kalau udah dingin mah Kalau masih hangat mah Aduh Bikin nambah terus Sama kopi ini teman-teman Mantap Atau teh ya Kalau saya mah biasanya Sama teh teman-teman Tapi sama kopi juga gak apa-apa Sudah endul Atau sama sahih karak gitu ya Pokoknya enak semuanya teman-teman Ini tidak perlu pakai cocol ya Tidak usah pakai cocol lagi Udah dimakan gini aja Masya Allah Udah enak sekali Pokoknya wajib cobain ya teman-teman Karena ini enak Dan gurih sekali Tuh dalamnya itu Seperti ini ya Kuning-kuning teman Karena ini kejunya ya Si cedarnya itu Nah buat teman-teman Pokoknya yang di Arab Saudima Wajib cobain ya Buat majikannya Pasti majikannya pada senang ya Ini biasanya orang Arab tuh suka banget Dengan yang namanya tamis Ya biasanya mereka itu Sarapannya itu tamis ya Biasanya tapi tidak tiap hari tamis Cuman ya Makanan terpopuler yaitu tamis Kalau di Arab itu teman-teman Nah wajib cobain ya Buat teman-teman di Arab Ataupun teman-teman di Indonesia juga boleh Karena ini bahan-bahannya terjangkau banget Cara-caranya gampang Mudah dan murah juga meriah Hanya dari tepung terigu dan keju Dan ini bisa menjadi makanan seenak ini ya teman-teman Pokoknya ini di Arab Ma terpopuler banget Yang namanya tamis ya Tamis isian keju Ataupun tamis-tamis yang lain Pokoknya untuk jualan juga bagus teman-teman Untuk jualan misalkan di Indonesia Untuk jualan Untuk camilan Untuk sarapan Makan malam Pokoknya ini semua Mantap Endul pokoknya Dan untuk Cara menyajikannya ya Begini ya Kalau udah pakai isian ma Tidak perlu pakai coco lagi Cukup dengan teh Atau kopi Atau Susu ya Maksud saya untuk minumannya Dan tidak perlu lagi pakai cocol ya Kayak pul, ades Atau kuah-kuah yang lain ya Enggak usah Karena ini udah ada isiannya Oke teman-teman Sekian dulu ya Di video kali ini Cara membuat tamis isi keju Semoga bermanfaat Selamat mencoba Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Dan juga share komentar sekalian masing-masing Sampai jumpa di tamis-tamis selanjutnya Terima kasih selamat menikmati